temen-temen ya temen-temen FFB yang kenal atau tidak pasti di infok WA ya bilangnya kok berani-berani banget aku sampai saat hitunya saya tetap kalau benar ya saya tetap lawan tetap berani lah ngamuk di jalan yang benar itu asal kita benar berani mas kalau berkeluh kesat tapi tidak bisa merubah keadaan bagaimana ya itu kan kita terus berjuang aja bang biar biar ya hatinya terketuk lah gimana rasanya ya akar rumput akar rumput bisa berjuang di even-even besar enggak cuma bos-bos yang bisa menang tapi akar rumput dan juga punya burung kualitas akar rumput kan lebih bisa menciptakan burung kualitas mewah daripada bos cuma bisa beli seharga burung jadi yang seharga mungkin puluhan juta bahkan ratusan miliatan tapi kan saya belum tentu dia bisa buat burung yang mungkin kualitas bagus untuk kenar ini Mas kira-kira Mas pakai vitamin atau enggak Mas kalau saya sendiri dari dulu bertahun-tahun enggak pernah pakai vitamin apapun karena ya gimana kalau menurut saya sih saya lebih suka main burung alami Mas jadinya bisa stabil sampai bahkan sampai bertahun-tahun bahkan sampai mati pun masih enggak ada jemur enggak pernah saya jemur ya paling dari apa embun pagi jam lima itu saya keluarin semok orang butuh juara ini orang butuh juara ini orang butuh juara ini mana gede ini semainnya maksud disolimi ngedudur tanpa jidak gantangan 71 kelas Ohara tiket 150 evaluasi neng juri kolabmu selamat menikmati selamat menikmati Hai Hai terus eh mas sendiri nih kalau lomba nih ya saya mau tanya kalau lomba itu oh kira-kira ada permainan atau tidak kalau menurut saya semua lomba itu pasti ada permainan mas enggak mungkin nggak semua itu ambisi walaupun ada orang slogannya itu hobi atau mungkin cari saudara atau silaturahmi itu buset mas buset-buset itu nggak ada itu kata-kata kayak gitu itu tapi kenyataannya itu di 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 lapangan beda mas ambisi iya jadi nggak ada kata-kata iya cuma cuma kata-kata aja tapi kenyataannya beda kalau menurut saya mungkin kalau latper latpres lah itu ya masih masih standart lah masih kalau udah di atasnya itu itu ya kita perlu kerja ekstra lah mas hahaha ya salah contohnya gimana sih mas kalau untuk kerja ekstra gitu biar mantap di lapangan kalau saya sendiri sih lebih seneng adu-adu burung mas bukan adu burung sama burung bukan adu burung sama orang-orangnya jadi burung harusnya lawan burung iya burung lawan orang-orangnya atau bosnya itu terus kok bisa gitu burung bisa lawan bos itu gimana mas nah itu event-event itu kan banyak SFBC itu SFBC mungkin bos-bos itu kan ambisi ingin dapat naik lah ambisi ingin meraih SF atau BC nya itu ya kayak gitu jadi rusak lah burung burungnya ingin juara lah intinya ingin juara yaitu apapun caranya ditempuh dia ya kayak gini kan mas mas pemain dari akar rumput nih ya iya dari akar rumput ini saya lihat kok burung-burungnya ini sering dibuang gitu padahal kan burungnya kan mewah-mewa semua dibandingkan dari kata kasarnya kayak burung-burung itu lah saya udah paham kalo akar rumput ini mas saya lihatin kan oh cara ngondisinya bener-bener extra ya bener-bener terus terus gimana sih secaranya bener-bener dia di lapangan itu buat tadinya itu gimana itu ya itu karena kita sudah bersamaan dari awal mas bahwa kita lomba kita berangkat itu udah udah siap untuk melawan melawan burung-burung itu mas ibaratnya kita siap aduk kualitas burung memang kalo saya sendiri sih sering mas ibarat burung saya gak kerja saya diem bahkan sampe di di celah-celah gitu burung saya waktu nemplok apa ngeban apa gak jalan gitu kan sering sama temen-temen sama yang kenal saya mungkin ya tanya kok burungnya sampe gak jalan atau kayak spiderman atau gak tau lah itu saya kan diem saya juga gak bakal kenapa-napa tapi gak di saat burung saya kerja kok permainnya kayak gini ya mungkin saya kan emosi mas nyeting setting burung itu gak mudah gitu kalau cuma asal bunyi koncer ya terus gimana kenapa kenarian ya hancur kan nah ya saya denger mas waktu di Cipun Padangsa ya iya robekir sertifikat nominasi betul ya mas itu cipetan gimana sih mas kok bisa kayak gitu ya mungkin ada oklum-oklum sih mas ada oklum-oklum yang mungkin ya burung-burungnya itu udah dititipin mungkin dari segi rolingan rolingan juri rolingan juri itu udah keliatan mas rolingan juri pantauan mata juri dari gerak-gerik juri atau ya begitulah padahal burung saya itu ya saya gak gak baik-baikin burung saya sendiri mas tapi kenyataannya itu itu saya udah geret panitia udah tarik panitia itu untuk pantau burung saya dan mungkin wartawan pun juga tahu kerja burung saya gandangan 71 kelas utama kelas Ohara itu 350 itu kalau menurut saya sendiri itu kerja paling istimewa bener-bener paling istimewa iya paling istimewa selama saya pegang ini si semok sampai digoreng gitu ya di di over ke jauh apa sepuluh besar ya mas ya enggak sih mas sebenarnya juga juri itu juri itu sebenarnya juga enggak enggak berani mas ya dapat nominasi posisinya itu tapi tusukan bendera A nya itu ya jauh lah dibandingkan sama lainnya itu untuk kerja burungnya itu ada satu orang juri itu yang manto bener-bener dia manto itu ngasih bendera A murni A itu saya tahu itu juri-jurinya itu siapa saya tahu yang ngasih bendera A itu saya tahu itu itu enggak berani dia mau mau buang soalnya dia tahu gimana kerjanya tapi juri-juri lainnya itu lebih beratin ya lainnya lah enggak tahu itu permainan atau enggak tapi kenyataannya gitu gendera A kenapa dabingannya bisa CC semua bagaimana tentang juri-juri itu yang benar-benar atau tidak benar itu biar bisa kenal juri itu kalau saya sendiri sih untuk mengamati di saat lomba lomba-lomba besar lah biasanya ya mas ya itu pergerakan juri itu kelihatan mas untuk pantauan-pantauan itu untuk pantauan ya pastilah kalau untuk ambisi-ambisi orang-orang oknum-oknum tertentu itu kan kita lihat pantauan juri rollingan juri itu bahkan rollingan juri itu tahu mata juri pun kelihatan mas untuk pantauan itu walaupun burung-burung saya sendiri di atasnya dia dia cuma ya pandangannya itu ya cuma acuh lah acuh ya kayak kosong ya cuma itu mungkin nyuret curet pantauan itu ya cuma sampai 3-8 itu cuma nyuret itu kena atau enggaknya itu kita enggak tahu kan kita jauh tapi pergerakan juri itu itu enggak bisa di tidak bisa dibohongin lah kalau untuk saya sendiri dari segi pantau segi rolling kadang juri itu kan ini bisa dia rolling kadang korlap muter tapi muter dia bisikin kan bisikin dan tangan berapa itu bagus itu kan sama aja tarikan ajakan dia suruh mantau burung itu padahal burung itu belum tutup kerja tapi itu ya kayak apa ya ajak-ajak lah intinya ajak-ajak biar burung itu iya nyetir kayak disetir kayak disetir soalnya lomba itu juga enggak berhari-hari berbulan-bulan saya udah tahunan mas jadinya tahu karena saya berangkat juga sendiri berangkat sendiri enggak punya bos jadi biarkanlah akar itu yang berkembang iya terus eh kenapa sih mas bisa sampai mengamati gitu pergerakan juri dari segi rollingan dari tatapan mata dia yang kosong itu bagaimana mas karena kayak gitu ya karena karena saya sendiri kan juga berangkat berangkat sendiri mas saya kan bahkan eh ya cuma bawa burung ya burung yang saya saya kira kan udah mampu untuk melawan-melawan untuk mengadu burung itu kan burung ya dianggap di bos bos atau apa kualitas ya saya siap karena saya menurut saya burung saya juga mampu burung saya mampu untuk ikut lomba ke atas gitu jadi pertama latberan sampai latre sampai tingkat nasional iya mas jadi sebenernya saya pengen banget nih mendalami kenapa sih sampai saya lihat di uploadan Facebook kok sampai nyopit piagam itu ada apa ya saya bilang makanya saya ingin bertanya-tanya ini ada apa kok bisa dapet penghargaan piagam gitu kok bisa di robek gitu saya ingin tanya ya ya itulah rasa kekecewaan kekecewaan akan rumput lah ya kita meluapkan kita sudah di jalan yang benar saya sudah menanyakan kenapa burung saya gak masuk saya sudah menanyakan juri collab ya semualah kalau kita sudah menanyakan dia gak bisa jawab sama sekali ril rilnya itu burung saya terjadur tapi dibilang ngetem kadang gitu kan padahal ada saksi banyak kan nah gitu kan kita tambah dijawab dijawab salah itu kita tambah marah kan mas betul pada setting setting burung itu susah emang ketika mas nanya kalau korob itu korob jawabannya gimana kira-kira masih ingat atau gak ya cuma jawab saya saya masuk saya masuk pedog juri saya bilang burung saya kurang apa burung saya kurang apa ayo jawab diam korlap juri diam semua habis itu ada tuh korlap muncul bilang burung saya ngetem saya tambah marah ngetem katanya banyak ngetemnya padahal saksi banyak seluruh gandangan seluruh peserta itu tau burung saya kerjanya kayak gimana panitia bahkan panitia itu tau saya saya punya saksi panitia itu saya suruh nungguin burung saya kerjanya gimana itu tau gak ada ngetemnya sama sekali tapi dibilang ngetem tapi setelah itu saya bilang ngetem dia pun diem aja cuma minta maaf minta maaf itu aja jawabannya gak ada jawaban yang apa gimana yang memuaskan gitu berarti kan intinya itu kurang pantauan mungkin intinya kan membunuh kan membunuh akar rumput kayak gitu sebenernya kalau kenari mas ya yang dimauin pemain itu maksimal dari dia ngadu gitu dia bunyi itu yang kayak variasi atau yang ledur atau yang kayak gimana mas kalau saya sendiri kalau milih burung kenari ya yang diadu durasi kerja mas durasi kerja durasi lagu durasi lagu itu gaya nanti itu buka tutup itu buka tutupnya rapat volume tapi harus kenari itu harus bener-bener pakai durasi terus tirama lagu volume gaya gaya harapannya bagaimana sih kedepannya ini mas buat para IO dan juri gitu mas kalau untuk harapan saya sendiri sih ya mungkin semualah untuk harapan akar rumput ya pemain akar rumput itu harapannya ya untuk kelas kenari sendiri itu kan kalau menurut saya ya mungkin juri-juri udah tau sih paling paling susah itu juriin kenari kalau menurut saya mungkin juri pun juga bisa bisa bilang begitu ya itu menurut saya ya dilihat lah kayak durasi kerja durasi lagu irama lagu volume gaya itu cukup penting dan dan sebenarnya juga gak mudah sih gak mudah untuk cari kenari seperti itu di gantangan juri juri paling cuma enam tapi kalau pas puluh gantangan gitu memang susah tapi kan tetep ada ada ya sepuluh besar untuk kelas kenari itu yang yang nonjol lah nonjol gak tiga besar lah ya enggak tiga ekor apa pasti ada salah satu apa salah dua salah tiga itu ada yang nonjol gak tahu itu dari segi gaya durasi kerja atau durasi lagu mungkin lagunya ya cengkok ya bukan bukan durasi irama lagu lah istilahnya itu kan nonjol itu pasti ada dan ya itulah dicermati lah intinya supaya benar-benar tahu kualitas burung dari ya harapan saya itu dari ya untuk kenari tantat bebas itu kan juga ses ses itu kan juga berpengaruh kan berpengaruh ya kayak kemarin itu kan tantat bebas burung saya ya besar sendiri kerja ngedur buka tutup rapat lagu penuh-penuh terus dari awal sampai akhir dari awal sampai akhir penonton juga tahu tapi kenyataannya gak bisa dapat tidak bisa dapat juri korlapnya padahal burung nyolok sendiri burung sangkar nyolok sendiri siap siap kira-kira ini mas mau dateng nanti mau dateng ke piala pasundan atau tidak mas saya insya Allah tetap dateng mas saya buktikan 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 ya mas ya harus pfw penilaian harus pfw burung harus lawan burung ya iya siap iya